weh mas hslover guys ojo lali di subscribe like comment hslover yo kontennya besmania pol kangis dulur kabeseng seneng besmania juali di like comment subscribe share channelnya hslover oke dan jangan lupa like dan comment subscribe juga channel hatma prakoso hatma prakoso kontennya wah oke pokoknya penasaran langsung dikas hatma prakoso official youtube mas hslover yo yes yo ama bakdu salamak bedendu dadah yo hari ini kita ketemu dengan unitnya aporva sudiratu gajaya madura rice yang ini adalah tim madura rice kayaknya bersama dengan cak yoyok ini wah aporva guys cak yoyok kayaknya oh iya betul ah sang pelari madura berhenti untuk servis makan dire rumah makan titin wah keren 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 lagi mau serve habis makan untuk pastinya rumah makan titin ini ya menyajikan makanan khas ternggalek depot titin aporva sang pelari madura sekarang besok dan untuk besok ada kejutan lagi bukan aporva lagi ya tajak pijak selama maksudnya lebih aman-aman pokoknya jadi lu selendangnya masih belum ketemu lagi kemarin tuh selendangnya belum kering hashtag kita selendang belum kering sekarang selendangnya belum ketemu lagi ya nih selendangnya belum ke belum kering lagi sepakai saudara Tenggajaya ranawat dini sg ranawat dini ya tenang ini salah satu armada yang dari madura ini madura res ini ah jangan salah guys Alhamdulillah hari ini juga penumpangnya lumayan kita harus syukuri juga ternyata saudara Tenggajaya ini masih atau gimana ya kalau kita bilang saudara Tenggajaya ini dini diminati yang pastinya oleh warga madura bakung madura Jakarta berapa jam pecah rekor sepuluh jam pecah rekor diantara PO PO lain nah nih bakung langsung yang jawab sepuluh jam gimana sensasinya silahkan warga madura merasakan tetapi tetap saudara Tenggajaya itu menghadapkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang setia saudara Tenggajaya yang pastinya saudara Tenggajaya memberikan servis terbaiknya untuk warga madura Surabaya dan sekitarnya menuju ke Jakarta atau yang dari Jakarta mau pulang kampung ke Madura mau pulang ke Surabaya silahkan langsung mau dicari agennya tiket kita ke Madura ke Jakarta Oke nah ini lagi sama bakungnya lagi ditambah air mau kayak gimana pun tetap jadi tim madura sekarang ya warga madura jangan takut Sudirat Tenggajaya siap melayani anda sepenuh hati bersama armada-armada ya terbaiknya yang pastinya untuk lain madura ini memang Sudirat Tenggajaya ini besok untuk besok ada teronton masuk ke Madura besok dari Madura teronton berangkat menggunakan armada teronton penasaran silahkan langsung ke agennya untuk ambil tiketnya langsung ya beli tiketnya langsung untuk hari ini memang Aporfa yang bertugas hari ini Aporfa untuk berangkat ke barat yang dari baratnya nanti kita cari informasi Aporfa sang pelari Madura Madurares bukan panturares lagi Madurares sekarang ini pokoknya untuk dalamnya kita nggak perlu review karena memang Aporfa ini sudah pernah kita review dan yang pastinya Aporfa ini juga nah standar dengan bus-bus premium lainnya dari Sudirat Tenggajaya ini lagi ya mau di semprot-semprot dulu kacanya dibersihkan cuci muka lah ini ceritanya ini bukan mandi tapi cuci muka karena kacanya yang dibersihkan jadi cuci muka keren 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 hari ini kita ya Alhamdulillah masih rezeki kesempatan memiliki kita mendapatkan kesempatan ketemu dengan unitnya Madura yang jalan Madura Oke guys oke nanti kita akan tanya salah satu penumpang gimana rasanya naik sensasi Sudirat Tenggajaya dari Madura sampai ke sini rumah makan titin ini ya nanti kan melanjutkan ke Jakarta tapi kita coba kita gimana responnya dari penumpang Oke guys ikuti terus perjalanan S lover jangan lupa like comment dan subscribe tekan tombol notifikasi loncengnya agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang pastinya Sudirat Tenggajaya memberikan terobosan dan inovasi sendiri untuk rumah makannya terjamin enak yang pasti di rumah makan titin yang berada di depan Eksitol caruban oke kita tanya sama penumpang yang lainnya ada ada yang masuk dan ini yang di luar Mas dengan siapa Mas Bapak Wafi dari mana Madura gimana rasanya sensasi naik Sudirat Tenggajaya enak pelayanan juga bagus servis makannya juga enak juga masnya namanya siapa dari Madura juga sama gimana kesannya naik Sudirat pertama kali naik Sudirat atau pertama-pertama kali gimana pesannya Alhamdulillah baik enak oh enak Tenggajaya tunggu sensasinya Mas sampai Jakarta nanti berapa jam Insya Allah tercepat ini pasti oke Mas terima kasih Hai penumpangnya dapat naik dan yang pastinya Sudirat Tenggajaya sebentar lagi akan melanjutkan perjalanannya menuju ke ibukota Jakarta Hai ah keren penumpang dari Madura waaah stewa kungnya sudah siap jalan nah ini pak mandirnya lagi ngontrol dulu ah cek semuanya pokoknya ya pastinya saya masih bersama Mbak Kho kita lama nggak ketemu di garasi kita memeriahkan Madura dulu ya teman-teman subscribe pokoknya jangan lupa Mbak Kho menaik Subiro kalau mau ke Madura oke atau mau ke Jakarta dari Madura Surabaya naik Subiro kalau belum naik Subiro berapa jam Mbak Kho? 10 jam oke selamat sampai tujuan foto keluarga dulu tulap 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 terima kasih terima kasih terima kasih eh eh pokoknya selamat di jalan sampai tujuan tetap waspada dan hati-hati Sudiratu Gajaya Aporfa siap melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta dan sekitarnya ini wah salam dari pembalap Pantura ini ya sekarang yang merujuk ke pembalap Madura sekarang ya kemudian oke siap angka-jangka dari rumah makan titin yang berada di kawasan depan Exitol Caruban dan siap melanjutkan perjalanannya menuju ke Jakarta dan sekitarnya ayo masuk kira tugasnya ya Aporfa oke langsung tol lagi full tol wah keren 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 keren